saya terpaksa berhenti, hujan ini di depan terpaksa saya berhenti kali ini saya simpan di depannya plastik ini supaya senang saya tidak perlu lagi balik-balik di belakang jadi terus ya oke oke alhamdulillah selamat sampai pada pukul 15 15 tadi 15 15 sekarang 15.17 jam 3.17 sampai di sekarang ini sekarang sudah 783.7 mileage saya punya mileage sekarang oke sekarang saya mau isu minyak di belakang ada surah saya akan gerak mungkin dalam jam 3.45 oke jumpa lagi semoga berapa mengizinkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sekarang berada di masjid al-majid checkpoint waktu 32 sekarang sudah jadi saya sudah dapat terangkam motorblock sudah semakin dengan terangkan dan terangkan mencuba terangkan penerbangan tetap diteruskan sekarang sudah pukul 38 bilik ketang saya akan jarap 31 jumpa lagi selamat menikmati Oh, saya banyak kereta ini Alamak Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sekarang Tadi sudah sampai di Ranau Saya sengaja Buat rakaman swab dari Seperti mana yang tadi saya share Masa Di Batu 32 itu memang hujan Dan saya Macam saya malas lah mau Nah apa nih Mau Simpan balik, mau pabalikan Jadi saya terus derek Sampai ke Ranau Jadi saya Saya sudah target Saya kena sampai di Ranau sekurang-kurangnya Jam 6 Jadi Alhamdulillah Saya sampai tadi pun di Petronas Petronas Ranau itu dalam kurang lebih jam 5.44 minit pagi Syukurlah Saya sampai sebelum jam 6 Dan Beri lagi lah Kasih renggang-renggang badan sikit Sementara tunggu Maghrib Terus Lepas Maghrib Saya jalan Sekarang sudah pukul 6 Di berapa tadi ya Jalan 6.20 Sekarang 6.20 Mileage 967 Perpuluhan 8 Masih lagi Tadi saya ada isi lagi minyak Di Oh iya Batu 32 Saya ada isi minyak 15 ringgit Dan di Ranau tadi Saya isi lagi 5 ringgit Jadi total semua Dalam 60 ringgit lah 60 ringgit Tidak tahu Rakaman ini nampakkan tak Pasal Jam 6 lebih sudah Jadi Apa yang dapat saya simpulkan Ride pada kali ini Kalau Rantainya penat kah Badan itu lengu Bagian bahu ini Diantam yang dibahu lah Diantam yang dibahu Lepas itu Nanti saya akan gambar Apalagi yang diantam Setakat ini Kalau sakit-sakit itu Bahu-bahu Sama tangan ini Apa nih Kita telah puas menggenggam kan Macam kebas Tapi Dia macam Kita Mau kena Kasih guyang-goyang Tangan gini Supaya Jalan tudara Gitu lah Kita Pihak istilah Banyak lah Pengalaman-pengalaman Yang Yang saya dapat lah Daripada Daripada ride kali ini Pasal Bukanlah semudah Yang disangka Kerana Saya Mana-mana lah Rider yang Jalan Pusing sahabat tu Dia akan Jumpa Macam-macam Fizikal Betul fizikal Jalan raya Sebagai contoh Kalau dari tuaran Gerak jam Gerak jam 3 pagi Saya akan Berjumpa Itulah Jalan gelap Lepas tu Jalan yang berkabus Lepas tu Sampai di Mali Obasin Jumpa jalan yang Grable Ada line Apa semua Jadi Sanalah Kita Akan bermain Dengan emosi Kita akan Bermain dengan Emosi Dengan Ketakutan Apa semua Jadi Itulah Bagaimana Cara kita Mengawal Keadaan seperti itu Dan Secara tidak Langsung Ia mendekatkan Diri Saya Dengan Moto Motoni lah Kita dapat tahu Kemampuan dia Setakat mana Kemampuan Moto ni Saya Menuruskan Perjalanan Untuk balik Ke rumah Dan Kemungkinan Saya akan Sampai Kurang lebih Dalam Jam Jam 8 lah Insya Allah Bawah pun Santai-santai Oke Saya akan Berhenti Di Tepi ini Balik Tegi hujan Apa Dikabus Hujan Khabus Saya akan Stop Di Kundasang Itu betul Nampak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama dengan saya Beri tuara ni BT Burger Negeri Di bawah bayu Baiklah Semalam Semasa sampai Saya Ada rakam Tapi Mungkin saya Tertekan Mute Suara saya Dah terrakam Jadi inilah Hasil Setelah Ride Sejauh 1050 Perpulan 7 Kilometer Dari Tuaran Keningau Malau Basin Kelabakan Tawau Ladatuk Batu 32 Sandakan Telupit Ranau Dan juga tuaran Jadi inilah Dengan Box GV 43 liter Dan juga Dalam masa yang sama Saya ingin tes GR Monorex Dibebani lagi Dengan Box GV 43 liter Memang berat So Alhamdulillah GR Monorex Yang saya pakai Ini memang Pusati Dan Alhamdulillah Saya Jam 3 Pagi Bertolak Dari rumah Dan Alhamdulillah Sampai Di rumah Kembali Pada jam 7 50 Minit Malam So Kita Lihat Semalam Masa saya Cek balik Rekaman tu Memang Tidak Nampak Inilah 1.050 Maaf 1.050 Perpuluhan 7 Kilometer Masa itu Ini Masa hari inilah Minyak Saya ada isi Kemarin Di Petronas Ranau 5 ringgit Dia Begitulah Dia kemarin Tinggal dalam 2 bar Atau 3 bar Apa lagi ya Komen saya Tentang XYM Nanti saya akan Explain Ketika Video yang Lagi Rai cantailah Yang ini Rekaman ini Just Apa yang Tidak terakam Semasa saya Sampai Kemarin Di tuaran Semalam Baiklah Saya rasa Cukup sampai disini Saja dulu Vlog Perjalanan Saya Pusing Satu Sabah Ataupun Boleh lah Hashtag Pusing Satu Sabah Ataupun Hashtag Britorani Di sana Anda akan dapat Lihat Segala Aktiviti Di Instagram Saya Lailah Sampai disini Saya saja dulu Jangan lupa Untuk klik like Share Comment Dan juga subscribe Tekan butang Lonceng Supaya Anda dapat Mengetahui Perkembangan Setiap perkembangan Video saya Di Youtube Oh iya Sebelum terlupa Saya mau Servis lah Motor Selepas ni Lepas ni Saya mau servis Motor Supaya Motor Berjalan Dengan Lebih Lancar Selepas ni Saya belum lagi Terfikir Apa yang Apa lagi Rait yang Saya mau pergi Nantikan InsyaAllah Sehingga Kita berjumpa lagi Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Jumpa lagi See you When I see you Bye bye Jangan lupa